Intro Hai netizen Kembali lagi bersama aku Cema Dan Daniar tentunya Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi kiram Yes dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen Karena kita udah ada di CNN Celebrity and netizen Apose Ada Apose netizen Gimana kalian kabarnya hari ini Kangen gak sih sama kita ya kan Netizen pokoknya kalau udah ada yang namanya Daniar Ada Cema selalu ada yang namanya Informasi menarik seputar para selebriti Seru banget Cema apa kabar sih hari ini Luar biasa dong apalagi hari ini tuh beritanya tuh seru banget Seru ya Kelabatan Daniar sendiri gimana kabarnya Alhamdulillah aku baik ya kan Cema juga baik Semoga netizen di rumah ini juga Selalu dalam keadaan baik Amin Selalu ready untuk apa ya Komentar-komentar di postingan para artis Karena nantinya pasti bakalan kita bacain Salah satunya disini Kalau udah ngebahas tentang artis ini belakangan kan juga banyak banget ya Artis yang baru aja dapat ngomongan baru Mau anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat dan seterusnya Hari ini kita bakalan liput nih ada beberapa artis ya kan Yang sukses memiliki ngomongan baru Terus ada juga tentang berita tentang gala ini Tentang adik apa ya adik virtual Adik virtual masyarakat Indonesia Ya kan ini ada kesayangan semua Terus ada apa lagi Cema Katanya tuh ada yang menyesali masa lalunya Ini salah satu dosa Ini kayaknya buruk banget ini kayaknya Aduh menarik netizen ya Seperti baju kita hari ini juga cerah gitu kan Ini melambangkan bahwa kita ini ready dan berani memberitakan berita-berita yang vital So langsung ya Ini berita pertama ini udah ada Jedar dan sang suami yang akhirnya rilis anaknya nih Ganteng Jedar pamer wajah sang anak Karas Putra Vincent van Gogh Tuwai Pujan Ini nama unik adik dari El Barak Akhirnya ya kan Yang dinanti-nanti sama masyarakat Indonesia nih muncul juga Nah kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya Ini dia Akhirnya yang ditunggu-tunggu selama ini sama netizen di Indonesia Ya kan Kemarin tuh sempet ditutupi mukanya namanya Dirahasiakan banget gitu loh Tapi sekarang Jessica dan sang suami sudah terbuka dan semua masyarakat Indonesia juga gak penasaran Ganteng ya Don Azalajan van Hout Ini tetep ya membawa nama sang papa Dan tentunya ini ganteng banget Perpaduan Eh ini dia milip sama El loh El jaman kecil tuh mirip ya ini ya Jadi kan kayak bule-bule setengah gitu Setengah bule ya Westeran gitu kan Yang jelas ini bakalan melengkapi kebahagiaan dari keluarga kecil ini Akhirnya El Barak punya adik Yeay Akhirnya ya Setelah sekian lama kayaknya El Barak kan sendiri Sendiri terus tuh Sekarang udah ada temen-temen lain Dan juga netizen Indonesia udah gak penasaran lagi sama muka dan nama Dari anak kedua Jessica ini Dan kalau udah ngelihat Jessica Iskandar ini sekarang parasnya dia semakin cantik Auranya tuh kelihatan apa ya Seorang ibu banget gitu kan Kalau dulu dia ini kan Kayak lebih yang kayak centil gitu kan Kalau sekarang tuh dia orangnya lebih kelihatan banget Dia itu wise Cantiknya tuh beneran yang kayak cantik Masih pun gak dandan gitu Luar biasa ya netizennya Ini tentunya bahagia Apakah kalian juga ikut bahagia? Mendingan langsung kita baca ini Kalem komentar Yang pertama ada komentar dari Dia fadilah Cakep banget Baby Don Hidungnya mancung Wuuuuh Mama bapaknya mancung semua sebenernya ya Dia otomatis anaknya juga mancung Kalau misalnya anak yang ngemancung itu anak siapa sebenernya ya kan Tapi ini nih Nama panggilannya tuh Baby Don Don Baby Don ya Tapi kalau namanya bayi Kalian jangan terlalu berspekulasi netizen ya Anak tuh kalau udah masih bayi tuh wajahnya suka berubah-ubah Betul Jadi kalian jangan suka menghina suka ngejas gitu gak boleh ya Pokoknya kalau berhubungan dengan fisik tahan Jari sama mulutnya tuh ditahan gak boleh Yaudah kita liat nih komentar kedua dateng dari siapa ya Dari Faradina Rossi Ganteng banget bapaknya Aku lebih suka liat bapaknya daripada anaknya Ini mohon maaf ya Bapaknya udah punya istri Udah punya pasangan Jangan sampe ditikung ya kan Mending sekarang kita lagi ngebahas anaknya Yang ganteng tuh anaknya tuh Bukan cuma bapaknya Jadi lebih fokus gitu aja ya Ternyata pelakor ini bukan cuman di dunia nyata Bener online juga ada Di virtual pun bisa terjadi netizen Gak boleh Gak boleh Ya ayo kita cek yuk komentar terakhir nih Dari siapa? Ada Ishan Asrul Kami Emaknya cakep bapaknya ganteng Babynya Hmm Mantep gitu ya Kan perpaduannya Baby Donny luar biasa Kalau kita doakan semoga selalu sehat Selalu diberikan kebahagiaan Dan nanti besarnya ini menjadi kebanggaan kedua orang tuanya Dan yang paling penting Ganteng Siapa tau nanti Apa ya Mengikuti daerah seni dari sang orang tua Ke dunia televisi Jadi entertainer Wuh Amin Ya Kalau tadi kita udah ngebahas nih tentang dunia Apa keluarga kecil dari jedar dan juga sang suami Kali ini juga masih dari keluarga kecil Yang baru aja di karuniai ngomongan baru Lalu kita intip ada Samuel Zegwin Nih Samuel Zegwin rahasiakan Nama lengkap anak kedua Takut dicontek lagi Emang kan sebelumnya nih Nama anak persamanya itu dicontek sama orang Ternyata Plok-plok sama banget sama anaknya Terus masalah gitu kan Kalau sampai di ada yang niru masalah banget Mungkin Samuel pengen eksklusif kali itu Oh susah ya Emang nama di dunianya ada berapa Tapi ya udahlah ya Tidak mengurangi berita bahagia ini Langsung kita intip netizen Ini dia itu Jadi disini yang kesel tuh ternyata Perandanya Kalau misalnya Samuelnya tuh santai-santai aja Soalnya Yang anak pertama juga Peranda yang nyari nama Sekarang anak kedua Peranda juga nih Yang dapet namanya Mungkin itu salah satu kesalahan seorang ibu ya kan Udah mencari nama anaknya Dengan arti yang bagus Terus tiba-tiba dicontek sama orang begitu aja Iya ini mah kelelaluan Ah dari kecil udah prosesif Cuman nama loh ya Namanya kita itu seorang public figure Pasti kita itu sedikit banyak adalah Dicontek oleh masyarakat Kalau misalnya itu membawa vibe yang positif Kenapa enggak sih Tapi ya balik lagi Ini adalah hak dari orang tuanya Tapi yang perlu kita ucapkan adalah Congratulations Congratulations Anak keduanya Akhirnya Siapapun namanya ya sudah lah ya Memang kayaknya Peranda ini seneng gitu Kalau jadi bahan gulian para netizen Kayaknya gak kapok ya Dari kemarin-kemarin gitu kan Beberapa kali dia tuh sampai rame sama netizen Tapi gak apa-apa ya Haknya mereka sebagai orang tua Betul Hak kita disini adalah Membacakan kolom komentar dari para netizen Langsung bacain Cema Komentar pertama datang dari Lilis Kasih Sejak bini yang ngamuk-ngamuk Nama anaknya di jiplak Langsung unfold deh Dan gak tertarik lagi Liatin postingan tentang anaknya Somung sih menurutku Katanya Nih Ini salah satu curhatan hati para netizen Ya kan Katanya emang dia Netizen juga udah besar Tapi kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih Aku sih aman-aman aja ya Maksudnya kayak Nama itu kita bisa cari sendiri Kita bisa dapat dari mana aja ya Walaupun misalkan Nama itu emang kita susah dapatnya Tapi itu bisa diberkat buat orang juga Apalagi dengan arti yang bagus Iya Namanya juga nama gitu loh Gak apa-apa lah ditiru gitu Tandanya apa Nama yang kita bikin itu bagus artinya Betul Kalau misalnya bagus juga untuk orang lain Kenapa enggak? Memang sedikit terlihat berlebihan Semanda ini sepertinya Untung kalau gak tenang Ayo komentar berikutnya nih Kita cek ya Tuh Zian Sri Harusnya bangga dicontek Jadi inspirasi berarti namanya bagus Selagian yang nyontek Pasti rakyat biasa Kita bukan artis tuh dengerin Ya kayak gitu Karena jujur kalau buat daniar Secara personal itu Berlebihan gitu kan Cuman nama aja kayak maruk banget gitu kan Justru kalau aku berpikir Bahwasannya kalau misalnya kita nih Menciptakan segala sesuatu Kalau itu memang positif untuk orang lain itu Bisa dapat berkahnya juga Dapat sesuatu hal yang negatif Aku sih malah senang gitu Tapi balik lagi ya Ini adalah sudut pandang orang itu masing-masing Cuman kalau buat aku adalah Lebay Ya udah lah ya Sabar Sampai Sampai Jadi kita lihat nih komentar berikutnya ya Datang dari It's me Ya Lebay amat bang Dibuatkan aja hak patentnya Untuk nama si dede Nanti kalau ada yang miru Tinggal dipolisikan Tapi kalau misalnya Dipolisikan atau dihak patentkan Kayaknya untuk nama doang Kayaknya agak gimana gitu Ya mohon maaf ya Bukan yang gimana nih Memang gak bisa Itu anak Anak itu adalah Bukan barang yang bisa dipatenkan Kayak merk di Indonesia Ya kan Anak ya anak Barang-barang Gak bisa dipaten-patenin gitu Tapi ya itu balik lagi Kita harus menghargai yang namanya Keputusan seseorang ya Apalagi yang paling berhak adalah orang tuanya sendiri Jadi kalau misalnya Randa dan Apalagi Samuel Suaminya juga mendukung gitu kan Kecuali ini Samuel juga yang gak boleh gitu Apa sih Jangan terlalu lebay misalnya Jangan terlalu berlebihan gitu Misalnya ya boleh Tapi kan di sini Samuel juga gak bisa apa-apa gitu kan Jadi udah yang penting Paling penting adalah Anaknya sehat Mamanya sehat Keluarginya selalu bahagia Siapa tahu nanti Ada lagi anak ketiga Amin Nah kita doakan aja Yang baik-baik netizen ya Ingat Jangan dicontoh Daripada nanti marah dia ya Jangan ya Contoh artis lain aja Yang banyak Yang lebih positif Yang lebih terkenal gitu ya Langsung kita pindah ke next topic Ada siapa nih? Ini ada adik online Indonesia Gala Ini katanya kemarin heboh ya Ada sosok yang muncul mirip banget sama Gala Sky Beneran gak sih? Apa memang sekelibat Alias cuman sekilas doang ya Mending langsung kita lihat informasinya Ini dia Memang ya kalau misalnya Yang berhubungan dengan yang namanya Gala Pasti viral ya kan Apalagi ini mukanya itu identik banget Dan banyak banget stajen yang setuju dengan Kemiripan ini Katanya itu kayak pinang di belah dua Miripnya mirip banget Gitu loh Tapi kamu pernah denger gak sih istilah Kalau kita itu katanya di dunia ini Punya kembaran sampai tujuh Apakah ini? Gitu kan Cuman terlepas dari apapun itu Kalau aku ngelihatnya ini sebagai rakyat jelatah Ya kan mirip-mirip aja Seru-seru aja Apalagi kalau udah ngebahas tentang Gala Itu gak mungkin gak viral Siapa tau nanti nih si anak ini Dengan dia itu mirip Gala Dia bisa rezekinya bagus juga kayak Gala Amin Secara ini kan Gala kalau dilihat-lihat ini Dia adalah anak idaman seluruh ibu-ibu Indonesia Semua ibu-ibu kepengen Semua orang tua kepengen punya anak kayak Gala Hei ingat ya Senang sama orang boleh berlebihan Jangan Karena gimana pun juga Gala ini adalah anak biasa Tapi apapun itu selama masih positif gak apa-apa ya Kita fine-fine aja sebagai netizen Indonesia tentunya Tapi menurut kamu mirip gak dia? Mirip sih kalau sama aku lihat ya Mungkin yang satu mukanya lebih lonjong Yang satu lebih Kayak oval Agak kotak gitu Tapi kayak Maksudnya kayak bentuknya mirip Kayak struktur mukanya Matanya dan lain sebagainya Kalau misalnya kayak disatuin nih Dikumpulin dua-duanya Kayak seru aja Kayak bener-bener anak kembar gitu Mungkin Siapa tau ini nanti bisa jadi konten buat Torik Ya kan Secara kan Torik kan seorang youtuber Nanti siapa tau nih Dengan munculnya sosok yang mirip ini Diketemukan mereka kayaknya seru kayak anak kembar ya Betul Tapi di luar daripada itu Di luar dari perseturuan dari keluarga ini Yang aku salut adalah Gala ini Berkembang sebagai anak yang lucu Sebagaimana mestinya Dan yang paling penting dia sehat selalu Atau ini bisa jadi ide menarik Ya kan Apa itu? Kan kemarin tuh kakek nenek kan berumbutan tuh Gala Ini bisa satu-satu aja Eh mohon maaf itu anak punya orang tua Oh iya Tolong ini lagi ya Mau main-main-main Aduh Dari pandang ngadi-ngadi Langsung aku bacain aja komentar ya Ini komentar nih yang pertama nih Dari Sita Salmon Aduh panjang hati-hati Jangan sampe ketahuan Dodot Nanti si Dodot ngadang cerita kalo Almarhum Vanessa sebenernya punya anak Kembar dari Profesor Tan Faleher Mau diaku-aku pulang ntar ini Ini udah kayak sinetron ya Ada ceritanya gitu kan Cerita dibalik itu semua Tapi tau gak ya aku yang salut dari netizen Indonesia Ini kenapa mereka itu berpikir julidnya itu 10 ribu lebih langka Kreatif banget ya Bener-bener kayaknya kalo misalnya ada produser film atas sinetron Pengen membuat cerita ini menjadi film atas sinetron bisa nih Cerita ini dari netizen yang tadi Dan bintang utamanya Pak Dodot gitu Ya udah kita liat nih komentar berikutnya ya Datang dari Desnawati Kuasa Allah Ada yang mirip Rafathar Ada yang mirip Aminah Ada yang mirip Galah Ayo balik lagi tadi kata danian Katanya di dunia ini tuh ada 7 orang yang sama mirip Oh no Tapi kebayang gak sih kalo ketemu juga Jicinya lucu ya netizennya Tapi yaudahlah ya langsung bacain lagi nih Komentar yang terakhir Pokok kalo Galah gak ada yang julid deh Masya Allah Mirip Hanya Galah badannya lebih kecil gimoy Kayak anak kembar tuh Pokoknya kita tunggu nih konten terbaru dari Galah Dan apa ya Aku selalu ngedoain nih Semoga Galah besok nanti besarnya Ini bisa menjadi anak yang sukses Bukan cuma sukses di dunia Tapi dia tuh punya ahlak yang baik Biar orang tuanya semakin bangga Keluarganya semakin sayang sama Galah Amin Dan Cema juga punya kembaran sebenernya Tom Cruise Tom Cruise Gak bercanda nih Dan ternyata Brita tadi juga menutup Untuk perjumpaan kita di segmen ini netizen Tapi jangan khawatir Kita akan kembali lagi dengan informasi terupdate lainnya Makanya jangan kemana-mana Tetep di CNN Celebrity & Netizen Kembali lagi di CNN Celebrity & Netizen Nah ini nih yang tadi Cema sempet bahas Katanya ada orang yang apa ya Menyesali masa lalunya Atau dosa masa lalunya Ternyata adalah Angelina Sondak Betul Ini artikelnya netizen Tuh artikelnya viral Ada Angelina Sondak yang batal disingkai Steven Rumangkang Bongkar dosa masa lalu Ini kayaknya sih kalau dilihat Angelina Sondak ini Apa ya Menyesali perbuatannya Dan berpikir bahwasannya itu dosa Tidak Kak Angela Memang aku sih gak Kalau aku jujur Untuk sudut pandang daniar nih Kalau ngeliatnya Ya udah lah itu memang mungkin Belum jodohnya Betul Belum takdirnya gitu kan Mungkin di jalannya Prosesnya harus seperti itu Ya kita gak ada yang tahu Tapi balik lagi Bagaimana cara kita menyikapi Yang penting itu adalah Kita kedepannya Memperbaiki diri Betul banget Dan penyesalannya Dari Angelina Sondaknya itu Apa ya Bikin netizen itu iba Karena dia menceritakan Dia tuh seperti ini Karena rumah tangganya tuh Ternyata tidak lama Tingkat Karena kan sang suami Harus Berpulang Berpulang gitu loh Tapi kalau misalnya kita balik lagi ya Sebagai manusia Kita punya jalannya masing-masing Kita punya garis tangan masing-masing Jodoh maut ada di tangan tua Jadi Kak Angelina jangan sampai menyesali Apalagi masa lalu Kita harus fokus ke depan Jangan mulai di belakang Harus tetap survive Karena gimana pun ada anak ya Langsung kita bacain yuk Ini kolom komentar Ada support pack Coba bacain sih mas Komentar pertama datang dari Mori Sharma Kirain mantannya cuma suaminya Mbak Tata Oh rumah angkang juga katanya Eh namanya rumah angkang juga banyak ya Karena memang kemarin juga sempat tuh Deket-deket sama keluarga kecana Tapi gak ke-expose aja Komentar berikutnya netizen Niiiih Ada Eli Malia 90 Yang paling sehat Mbak Insya Allah nanti jodoh sama Allah yang ngasih Alhamdulillah sekarang Mbak Hafiz Amin Karena kalau ngeliat Angelina Sondak sekarang Jujur adem gitu kan Betul Dia tuh sekarang bener-bener kayak istiqomah Menyesali perbuatannya Karena netizen bagaimanapun semua orang punya masa lalu Kita harus apa ya Bisa menerimalah Yang penting sekarang dia ini udah berubah Dan tetap memberikan contoh yang baik buat kita semua Betul banget Coba kita lihat nih Komentar berikutnya Datang dari Mpok Mel Jangan ampe dapet yang beda keyakinan Tetap istiqomah ya Bu Katanya amin ya robal amin ya Mudah-mudahan Setelah kejadian-kejadian kemarin Ya kan Kasus-kasus yang telah dijalani sebelumnya Itu menjadikan Angelina semakin istiqomah Dan kedepannya mendapatkan jodoh yang terbaik Amin Siapa tau balikan Ihhh Sampai yang mana tuh Iya Barusan yang diberitain Tapi kayaknya tembok terlalu tinggi ya Kayak lagu nih netizen Ihhh Aku pokoknya mewakili banget deh Ini ya Curahan-curahan hati warga ini Ya udah lah ya kita tinggalkan nih berita tentang Angelina Sonda Karena berita berikut ini Tuh seru banget Nih kita bacain artikelnya Udah ada Arian Ardito Ardito Bebas Usia 6 bulan Ardito Ramono izinkan saya kembali berkarya katanya Dia minta izin ke Nabi Zen Untuk berkarya setelah 6 bulan Di rehab Rehab Ya cepet juga ya rehabnya ya 6 bulan kalau artis mah Enak Kita lihat ya Sampai ketiga Kita lihat juga seperti apa sih Informasi selengkapnya Ini dia Wih Ini comeback ya Setelah 6 bulan Ini kalau artis kayaknya Rehab Cepet banget gitu kan Kayaknya kalau misalnya warga biasa nih Bisa gak sih kalau misalnya kena narkoba gitu Gak usah Menjalani tahanan Tapi langsung di rehab aja gitu kan Coba ya bagaimana nih Hukum yang ada di Indonesia nih kayaknya Aduh harus banyak Kayaknya semuanya tuh tergantung dengan uang yang kita punya kayaknya Oh wow Uang berbicara The power of money The power of money Makanya netizen Pokoknya kayak ini jangan dicontoh deh Yang namanya narkoba Itu dilarang sama negara Betul Gak boleh Gak boleh gitu Kalau artis nih kayaknya ngelihat sebentar Rehab sebentar Rehab sebentar Comeback gitu ya Semoga ya Ini bener-bener disesali Jangan diulang-ulangin lagi ya Kita baca yuk Komentarnya Dari kiko 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 God locking bang Jadi tenang aja Masih aman kalo comeback gitu ya Oh the power Selama masih ada tawaran pekerjaan ya Monggo silahkan Makanya Jangan pernah diulangin Yang kemarin-kemarin udah kita tutup Jangan diulang ya Jangan diulang lagi Jangan diulang lagi Komentar yang terakhir nih Dari Inai Punya wajah good looking Punya sesuatu yang positive vibe Jangan sampai terjurumus dengan yang namanya narkoba Betul banget Betul banget Jadi netizen pokoknya dihindarin yang seperti itu Alright Dan ternyata informasi dari Ardito tadi menurut perjumpaan kita kali ini netizen Tapi jangan khawatir karena kita akan kembali lagi di episode berikutnya pastinya Nah sebelum undur diri nih Dania dan Cema mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Meskipun sekarang pemerintah udah melonggarkan udah boleh yang namanya buka masker Tapi kalian jangan lengah ya Harus tetep selalu menerapkan protokol kesehatan nih Yang pertama selalu mencuci tangan Yang kedua memakai masker Yang ketiga menjaga jarak Yang empat menjauhi kerumunan Yang kelima mengurangi mobilitas Akhir kata aku Cema Dan Daniar undur diri jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode on Leon MNC Channel Bye 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 Sub indo by broth3rmax